Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita dalam bincang-bincang bos di Direkturat SMP Hari ini kita kehadiran salah satu narasumber dari Direkturat Jenderal Paut Diktas dan Dikmen yang dalam hal ini dari pengelola aplikasi Arkas Sudah hadir di depan kita Mas Dadan Hamdani Ini saya panggil Mas Dadan aja ya Terima kasih Mas Dadan sudah ikut hadir dalam acara bincang-bincang kita Nah begini Mas Dadan, ini kan dalam pengelolaan bos di sekolah ini kan sebenarnya administrasinya cukup banyak nih Sementara kita sendiri tahu bahwa para pengelola sekolah itu rata-rata kan itu orang-orang yang basicnya ini bukan administrator Jadi boleh dibilang sulitlah bagi mereka untuk mengurus bos dengan administrasi yang tidak sedikit Walaupun kita juga sudah berupaya mengurangi kebutuhan administrasi Tapi terkait dengan dana bos ini harus dicatatkan dalam keuangan daerah Mau tidak mau kan kita harus mengikuti juga ketentuan keuangan daerah Nah Kemdikbud kan saya tahu saya sudah berupaya untuk membantulah Untuk membantu sekolah meringankan beban mereka Dalam hal ini yang saya tahu Kemdikbud sudah mengeluarkan aplikasi Arkas Cuma sebenarnya apa sih aplikasi Arkas ini kira-kira seperti apa aplikasi ini? Oke Gambaran singkatnya sebetulnya terkait dengan aplikasi Arkas ini Aplikasi Arkas merupakan aplikasi yang dikelola oleh Kemdikbud Melalui set dirjen Pak Udik Dasmen Aplikasi ini aplikasi yang membantu sekolah dalam melakukan tata kelola keuangan Nah tata kelola keuangan ini kan luas gitu kan Berarti kan aplikasi ini bukan hanya diperuntukkan untuk bos reguler saja Tapi diperuntukkan juga untuk sumber-sumber dana lain yang diterima oleh sekolah Nah yang dikelola itu mulai dari perencanaannya Penata usahaan, realisasi, SPJ dan sebagainya itu bisa dilakukan melalui aplikasi RKS ini Secara singkatnya seperti itu aplikasi RKS ini Jadi pada prinsipnya ini sama seperti RKS di sekolah dulu ya Betul Hanya dalam bentuk digital sehingga semua sumber dana pun menjadi satu di situ ya Nah di situ baru nanti pengelolaannya bisa diorganisasi, diorganisir yang sumber dana A untuk belanja apa dan seterusnya ya Betul Artinya ini kan khusus digunakan untuk sekolah ya Nah artinya apakah sekarang semua sekolah bisa menggunakan itu Ada syaratnya gak sih? Nah kalau memang semua sekolah bisa Bagaimana sih misalkan kalau saya sebagai pengelola sekolah bagaimana caranya saya menggunakan itu? Misalkan untuk mengaktifasinya segala macam seperti apa? Oke Betul aplikasi RKS ini diperuntukkan untuk semua sekolah Akan tetapi ada syaratnya Nah sementara ini yang kita lakukan adalah Sekolah yang bisa menggunakan aplikasi RKS itu adalah sekolah yang menjadi penerima bos reguler Nah karena di manajemen RKS sendiri daftar sekolah itu berdasarkan data cutoff Nah 31 Agustus Sehingga ketika sekolahnya tidak ada dalam cutoff atau tidak terdaftar maka secara otomatis dia tidak bisa dimunculkan di manajemen RKSnya Karena nanti ada menu terkait dengan daftar sekolah itu sendiri di manajemen RKSnya Dan daftar sekolah itu tadi berdasarkan cutoff Itu untuk pengguna aplikasi RKS tersebut Nah selanjutnya bagaimana sekolah agar bisa menggunakan aplikasi ini Sekolah pertama itu harus mendapatkan kode aktifasinya Nah kode aktifasinya dari mana? Kode aktifasinya sekolah ini bisa menghubungi dinas pendidikan pengelola aplikasi RKS atau manajemen RKSnya Ada adminnya Nah nanti admin memberikan kode aktifasi sekolah bisa langsung registrasi Registrasi dengan akun bendaharanya sebagai penanggung jawab atau sebagai bendahara bos Ada pun nanti bendaharanya tidak bisa menggunakan laptop atau mohon maaf sudah agak berumur gitu kan Sehingga tidak bisa mengaplikasikan itu nanti bisa dibantu oleh tenaga administrasi yang lain untuk penginputannya Tapi untuk registrasinya diusahakan menggunakan bendahar Nah itu kan kaitannya dengan aplikasi ya? Betul Oh iya ini kayaknya kita ngobrol nyantai tapi kok kalau masih susah benar ya? Ini kan kita sama-sama nih kebetulan sudah sama-sama swab nih Sudah vaksin juga Sudah Dengan aplikasi ini artinya dia perlu aktifasi Nah ini kira-kira kita masih perlu gambaran nih Ini aplikasi sebenarnya web-based Ataukah aplikasi yang bisa diinstall dalam perangkat sekolah Entah itu laptop, entah itu komputer Nah kalau memang dia aplikasi yang bisa diinstall di komputer Ini nanti apakah dedikasi untuk satu perangkat saja Ataukah bisa dioperasikan lewat lebih dari satu perangkat gitu Oke Aplikasi ini karakteristik aplikasinya sebetulnya bukan web-based gitu kan Aplikasinya berbasis desktop installer Sehingga dia harus diinstallkan Nah tentu ketika dalam penggunaannya sekolah gitu kan Ketika dia registrasi di satu laptop Maka hanya laptop itu yang bisa dia gunakan Ketika dia menggunakan lebih dari satu laptop Ini yang tidak kita perbolehkan Kenapa? Karena ini kan terkait dengan keuangan Sehingga ketika satu laptop diregistrasi Akan dipindah maka yang lain harus dinonaktifkan Seperti itu Jadi satu laptop, satu sekolah hanya diperbolehkan satu laptop Jadi gini misalkan Misalkan saya nih Pengelola sekolah Saya sudah nginstall di salah satu laptop Ternyata nih kejadian nih Laptopnya rusak lah, hilang lah Nah kan saya harus terpaksa nginstall lagi di tempat baru Nah sementara saya kan sudah punya RKS lah Baik yang sudah diseksakan atau belum Nah pada saat saya nginstall lagi di tempat baru Apakah data saya yang ada di laptop lama itu Otomatis hilang juga atau otomatis terbackup Hingga bisa masuk di laptop yang baru itu? Oke Ketika ada kondisi seperti itu Sekolah laptopnya rusak dan sebagainya Maka dengan syarat sekolah sudah melakukan pengesahan Artinya sudah pernah melakukan sinkron kertas kerja Dan sudah disahkan oleh dinas Maka sekolah bisa dibantu untuk mengunduh database-nya Sehingga dia tidak perlu membuat dari nol lagi Dari awal Dia bisa langsung melanjutkan Dengan syarat sudah pengesahan Nah ini kan kuncinya di pengesahan nih Betul Nah sekarang kalau misalkan saya Mau pakai RKS Terus melakukan perencanaan Kan ini otomatis belum bisa dipakai kalau belum disahkan Sebenarnya kalau mau supaya perencanaan saya bisa disahkan Itu kesiapa dan bagaimana sih mekanismenya? Oke Mekanisme pengesahan sebetulnya dilakukan oleh sekolah sendiri Melalui aplikasi RKS Di menu penganggaran Ketika semuanya sudah selesai Artinya dia sudah menganggarkan anggarannya Dan sisanya sudah nol Maka tombol pengesahannya nanti bisa di klik Diklik oleh sekolah Pengesahannya diajukan ke dinas Nanti dinas melalui manajemen RKS nya Melakukan pengawasan kontrolnya disana Apakah yang diajukan oleh sekolah itu disetujui atau tidak Nah jadi kontrolnya tetap di dinas Nanti dinas ngecek satu-satu Apakah pembelanjaannya sesuai dengan ketentuan Penggunaannya sesuai atau tidak Nah ketika tidak maka nanti ada tombol penolakan Ditolak Nah ketika disetujui nanti Dinas tinggal klik tombol setuju Artinya sebelumnya kan sekolah melakukan perencanaan dulu nih Nah tadi Mas Dadan sudah sampaikan bahwa Aplikasi RKS ini kan mengakomodir semua sumber dana Nah artinya yang bisa direncanakan disitu Bukan hanya belanja yang dari sumber dananya bos saja Artinya semua belanja yang ada itu bisa diakomodir disitu Nah pernah enggak ada kejadian bahwa Ada sekolah yang merencanakan satu belanja Tetapi tidak bisa direncanakan dalam RKS Karena entah misalkan kode belanjanya tidak ada Nah kalau memang kondisinya seperti itu Kira-kira apa yang sekolah harus dilakukan Apakah dengan sangat terpaksa Belanja itu tidak dilakukan oleh sekolah Padahal sebenarnya belanja itu butuh Nah itu gimana Mas? Oke nah terkait dengan kode belanja ini Nah kode belanja kan kita di aplikasi RKS ini Sebetulnya aplikasi RKS ini sudah mengakomodir Tiga kebutuhan kementerian gitu kan Artinya aplikasi RKS ini mengakomodir terkait dengan aturan dari PMK DAK non-fisik ya kan Pencairan tahapannya itu ada di aplikasi RKS Terkait dengan kode rekening belanja yang dikeluarkan oleh KEMDAGRI Itu pun sudah kami integrasikan di aplikasi RKS ini Nah yang ketiga tentu terkait dengan penggunaan dana BOS Komponennya sudah juga ada di aplikasi RKS Nah ketika ada sekolah ingin belanja tapi tadi disampaikan kode belanjanya tidak ada Dan belum tercantum Maka harus kemana? Nah ini tentu pertama yang harus kita lakukan sekolah adalah lapor ke Dinas Kabupaten Kota Nah nanti Dinas Kabupaten Kota selanjutnya menginformasikan ke KEMDAGRI Tentu karena dalam hal ini KEMDAGRI sebagai pemilik dari kode belanja tersebut Oh kewenangannya di KEMDAGRI ya? Betul kewenangannya di sana Itu sih tahapannya ketika ada kode rekening belanja yang memang tidak tercantum dalam Entah baik manajemen RKS ataupun aplikasi RKS Tapi sekolah bukan berarti tidak bisa belanja Artinya sekolah ketika perencanaan rencanakan aja dulu dengan kode rekening belanja yang ada Nanti ketika di pertengahan atau setelah selesai atau disahkan Ketika diajukan dan disetujui gitu kan Sekolah masih bisa melakukan revisi Nah ini menarik nih Karena terkait dengan revisi ya Artinya kalau tadi kode belanjanya belum ada Pakai dulu yang mendekati Artinya nanti begitu pada saat pelaksanaan ternyata kode yang baru keluar bisa direvisi Nah ini terkait dengan revisi saya juga jadi teringat nih Ini kita berbicara mengenai BOS di sekolah Nah kebetulan dana BOS ini kan boleh dibilang perencanaannya tidak sama persis dengan tahun anggaran nih Dimana anggaran BOS itu dana di daerah itu kan harus mulai direncanakan Dicatatkan di APBD kan sebelum sekitar bulan Oktober November lah Sementara kebijakan BOS ini bisa jadi ada perubahan di awal Januari Nah jadi contohnya yang terbaru nih Kan unit kos BOS nih Unit kos BOS tahun ini kan berubah nih Dari yang dulu rata untuk seluruh sekolah dimanapun saja sekarang berbeda Nah setahu saya kan hampir sekitar sebagian besar daerah itu mengenali peningkatan Nah artinya sekolah-sekolah yang sudah merencanakan kemarin dengan unit kos yang lama Sekarang kan secara realisasinya menerima uang lebih banyak dari yang direncanakan Nah kalau sekolah ingin merencanakan penerimaan uang yang berlebih ini Kan kalau langsung dibelanjakan gak mungkin karena tidak ada dalam perencanaan Nah sekarang sebenarnya sampai seberapa leluasa sih sekolah meminta pengajuan untuk melakukan revisi Dan kalau memang ada mekanismenya seperti apa mas? Oke di aplikasi RKS itu sebetulnya ada dua menu untuk revisi itu Pertama ada pergeseran yang kedua ada perubahan Nah beda pergeseran beda perubahan Nah ketika kita berbicara pergeseran maka yang dilakukan oleh sekolah itu melakukan perubahan Melakukan pergeseran terkait dengan belanja-belanja yang belum terbelanjakan Oke Contoh dari belanja ATK mau dilakukan pergeseran ke belanja alat kebersihan atau alat kesehatan Seperti dispektan dan sebagainya gitu kan itu pergeseran Nah akan tetapi ketika sekolah mau melakukan perubahan artinya dari satu kode rekening belanja ke kode rekening belanja lain Maka itu harus dilakukan perubahan Nah perubahan itu diakomodir juga di aplikasi RKS Akan tetapi perubahan diakomodir itu tentu ketika diajukan oleh dinas pendidikan Artinya ketika dinas pendidikan ada perubahan di daerahnya di Pemdanya ada perubahan APBDP Maka di RKS-nya pun akan mengikuti Nah di RKS kapan? Di RKS ketika bulan Agustus Terakhir Agustus tutup puku Maka ketika dia ingin ke September itu harus dilakukan perubahan dulu Nah disana kan kalau September itu biasanya Setelah Juli Itu kan biasanya ada peserta didik baru Bertambah kan jumlah siswanya Nah maka di Agustus karena kita mengikuti cut off Nah sejalan dengan cut off-nya juga Maka setelah cut off 31 Agustus mau ke September untuk tahap 3 Sekolah diharuskan melakukan RKS perubahan terlebih dahulu Itu untuk perubahan Jadi kalau perubahan satu kali Kalau pergeseran bisa berkali-kali Tergantung dari dinas pendidikannya Mau mengakomodir berapa kali sekolah Mau sekolah perubahan tiap bulan Pergeseran tiap bulan pun boleh Tergantung nanti dinasnya Karena di aplikasi RKS sendiri Perencanaannya itu bukan lagi pertahapan atau perteriulan Kita di versi yang 3.0 ini Di aplikasi RKS ketika sekolah merencanakan Maka rencananya itu per bulan Jadi bulan Januari Januari sekolah ada kegiatan apa nih? Februari apa, Maret dan sebagainya Nah itu ditentukannya per bulan Bukan lagi pertahapan atau perteriulan Itu dalam rangka mempermudah sekolah Ketika melakukan perencanaan Adapun nanti perencanaannya tidak sejalan dengan realisasi Lakukan pergeseran lagi Seperti itu Jadi RKS sekarang sudah lebih fleksibel ya? Betul, lebih fleksibel Sudah tidak lagi terikat dengan pencairannya ini Sistemnya tribulanan seperti yang lalu Atau sekarang berbeda Bulannya 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan ya Jadi sudah tidak terikat itu lagi ya Nah menarik tadi terkait dengan perubahan Perubahan itu kalau dalam RKS cuma satu kali ya Di bulan Agustus ya? Setelah bulan Agustus Ini karena memang kebijakan RKSnya Atau karena mengikuti kebijakan perubahan APBD di pemerintah daerah? Kita mengikuti perubahan APBD Selain mengikuti itu Kita juga mengikuti cut off bus sebetulnya Cut off bus yang bertanggal 31 Agustus Itu kan berarti setelah itu kan ada perubahan jumlah siswa Karena kan aplikasi RKS ini Sebetulnya perencanaannya itu dibuat tahun anggaran Kita mengikuti tahun anggaran Karena Januari sampai dengan Desember Ada pun nanti sekolah di pertengahan Artinya ada penerimaan peserta didik baru Maka disitulah dilakukan proses perubahan RKS Sejalan dengan cut off bus Sejalan dengan perubahan APBD-nya di Pemda masing-masing Kalau memang revisi cuma sekali setelah Agustus tadi ya Nah ini kan kembali seperti tadi Kan di beberapa daerah ini banyak unit cost yang nambah Nah artinya kan ada uang lebih yang diterima sekolah Artinya sekolah baru bisa memanfaatkan uang tersebut Sesudah adanya perubahan RKS di perubahan APBD ya Artinya sesudah bulan Agustus ya Nah taruhlah sekarang sudah disahkan lah sama dinas RKS sekolah Terus apa lagi sih mesti dilakukan sekolah? Apa udah? Ya udah disahkan, udah jalan Jalan terus jalannya secara apakah bisa secara manual luring lagi Ataukah tetap terpaku pada RKS yang sudah disahkan? Gimana? Oke Ketika sekolah sudah disahkan lembar kertas kerjanya Maka lembar tersebut jadi RKS Jadi rencana kegiatan dan anggaran sekolah Maka langkah selanjutnya sekolah adalah mengisikan hasil realisasinya Belanja, entah itu nota yang apa, pembelanjaan apa, ke dalam BKU Jadi sekolah-sekolah bukan hanya terhenti di perencanaan Tapi melanjutkan ke menu penata usahaan Penata usahaannya akan terbuka ketika sudah disahkan Jadi dari perencanaan selanjutnya mengisi penata usahaan Mengisi BKU Seperti itu Nah Ini kan salah satu tahap penggunaan RKS ini kan Sekolah, ini kalau mau konek langsung dengan Kemdikbud ya Harus sinkron dengan markasnya nih Nah ini Sinkron dengan markasnya ini Apa artinya pengesahan ini Terkait dengan sinkron dengan markas Atau tidak artinya Bisa gak sih sekolah disahkan RKSnya Walaupun belum sinkron dengan markas Itu yang pertama Terus yang kedua Kalau sekolah sudah sinkron sama markas Sebenarnya ada gak sih notifikasi kan Kita kalau segera sinkron kan Istilahnya kan Minta Minta terhubung nih loh Saya mau sinkron Nah Taunya sekolah kalau dia sudah sinkron dengan markas Atau belum itu bagaimana mas? Oke Yang pertama terkait dengan Kita bahas dari yang Bagaimana sih Sekolah mengetahui Bahwa RKSnya itu sudah disetujui atau belum Nah sebetulnya dalam aplikasi RKS Ada fiturnya Atau ada tombolnya yang Bisa mengetahui bahwa Saya itu sudah disetujui atau belum Itu ada tombol namanya Tombol cek status Oh gitu Jadi bukan update status nih kita nih Tapi cek status Cek statusnya apakah Apakah ketika kita Tapi dengan syarat terkoneksi dengan internet Sekolahnya Aplikasi RKSnya terkoneksi dengan internet Maka dia bisa ngecek apakah RKSnya itu disetujui ataupun ditolak Itu untuk yang Pemberitahuannya Nah Sekolah Ketika dia tidak sinkron Atau tidak melakukan pengesahan Maka di manajemen RKSnya tidak akan Terkoneksi Oh gitu Artinya kertas kerja dia yang Tidak akan Muncul di manajemen RKS Ketika sekolahnya tidak Melakukan pengajuan pengesahan Gitu Jadi tetap harus Dilakukan pengesahan Diajukan Oke Ya artinya Persetujuan itu baru bisa dilakukan Sesudah Sinkron dengan markas ya Betul Oke Nah Setahu saya Selain Kemudahan dalam administrasi Penggunaan markas ini kan Salah satunya Memberikan kemudahan juga sekolah Dalam hal laporan Terutama untuk laporan BOS ya Karena kalau kita tidak pakai markas Kan otomatis sekolah harus melakukan Laporan secara manual ke Webnya BOS Salur ya Ke halaman BOS Kemdikbud.go.id Nah kalau yang pakai markas Eh pakai RKS katanya Tidak perlu lagi itu Karena nanti sistem yang akan Yang ngurus laporannya Nah cuma Pengalaman selama ini Masih banyak sebenarnya sekolah yang Agak-agak bingung nih mas Pak Bu Saya sudah pakai markas Eh pakai RKS Tapi Saya masih belum tahu nih Sebenarnya laporan saya sudah masuk ke Kementerian atau belum Nah sebenarnya di Di aplikasi RKS ini Ada gak sih notifikasi kepada sekolah Yang sudah pakai RKS Bahwa Pak Bu Laporan Bapak Ibu sudah Sukses kami tarik Atau belum sukses kami tarik Sehingga mereka Bisa Aware Kalau belum Apa yang harus mereka lakukan Nanti Supaya Laporannya bisa Masuk ke Kemdikbud Kalau sudah kan paling gak Membuatkan Ya kelegaan lah buat mereka Artinya laporan mereka sudah Sudah selesai gitu loh Nah ada gak notifikasi Terkait dengan notifikasi tersebut Sebetulnya Menunya Menunya Menu validasinya Apakah sekolah sudah Isi BKU Sekolah sudah Membuat RKS Sudah sinkron atau belum Di manajemen RKS sudah ada Oh gitu Menu di manajemen RKS nya Ada menu validasi Di sana Menginformasikan bahwa Sekolah ini belum bikin RKS loh Sekolah ini belum sinkron loh Itu menginformasikan Atau sudah bikin RKS Tapi belum laporan Artinya dia belum Melakukan proses Penginputan BKU Oh gitu Sebetulnya ada informasinya Tapi Memang informasi itu Masih Adanya di manajemen Dinas Nah ini kita sedang Proses bagaimana Agar notifikasi itu pun Bisa muncul Di Sekolahnya Sehingga nanti Ketika sekolah Klik Cek status Itu muncul informasi Bahwa dia Belum Tadi Belum ada BKU nya Itu Sebetulnya seperti itu Nah Informasi bahwa Informasi tambahan Bahwa aplikasi RKS ini Sebetulnya sudah terintegrasi Dengan beberapa aplikasi Yang ada di Kemdikbud Oh Ya betul Nah Aplikasi RKS ini Ini sudah terintegrasi Dengan Dapodik Nah Dengan Dapodik Dari sisi apanya Tentu dari sisi Jumlah peserta didiknya Oh gitu Selain dari itu Ada menu Yang namanya Penanggung jawab Data kepala sekolah Bendahara Itu sudah diambil Dari Aplikasi Dapodik Sehingga kalau di Aplikasi Dapodik Diisi Bendahara bosnya Secara otomatis Di aplikasi RKS Terisi otomatis Nah Selanjutnya Selain dengan Dapodik Terintegrasi juga Dengan Bos alur Oh Jadi Terkait dengan Laporan-laporan Di bos alur kan Dimunculkan Laporan Penggunaan Iya Per masing-masing Komponen Nah Ketika sekolah Sudah melakukan Input BKU Input BKU Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Maka Ketika dia Melakukan Sinkron Ada sekolah Sudah ngisi BKU Tapi dia Tidak terkoneksi Dengan internet Itu juga Menyebabkan Tidak terintegrasi Tidak terkoneksi Jadi laporan saya Kok gak ada Di bos alur Padahal saya sudah ngisi Nah kita kembali lagi Sekolah sudah Menyingkronkan Belum BKU Nah jangan-jangan Ketika dia tutup buku Tidak terkoneksi Dengan internet Nah itu Menyebabkan Tidak tampil Itu terkait dengan Laporan penggunaannya Jadi yang Kalau SMP kan 10 komponen Itu secara otomatis Akan terisi Di Bos alurnya Nah itu Integrasi antara Aplikasi RKS Dengan bos alur Jadi Yang sedang kami lakukan Sekarang adalah Mengintegrasikan Nanti Aplikasi RKS ini Dengan SIP lah Proses pembelanjaan Dan belanjanya Dengan Sarat Penghapusan BKU nya Diajukan dulu Ke Dinas Oh gitu Ini dalam rangka Kita Mengintegrasikan Dengan SIP lah Khawatirnya Nanti kan ada Proses yang Kita integrasikan Antara SIP lah Dengan RKS Terkait dengan Pembukuannya Khawatirnya Nanti Sudah dibelanjakan Tapi tiba-tiba Hilang juga Jadi ini perlu Persetujuan Dinas Apakah Dinas Mau menyetujui Penghapusan BKU nya Atau tidak Jadi Sinkron dengan SIP lahnya Itu By systemnya Secara otomatis Atau masih Ini Jadi artinya gini Kalau saya Sekolah Melakukan belanja Kan belanja ini Udah jelas Belanja Apakah itu Barang modal Yang kode belanjanya Udah jelas Berapa Apakah nanti Proses belanja ini Datanya otomatis Tercatat dalam BKU Atau Saya tetap Harus Apa namanya Istilahnya Merefresh lah Agar data tersebut Masuk ke BKU Betul Sekolah harus Melakukan Karena kan ketika Dia belanja Di SIP lah Itu kan Kalau Pembukuannya Itu kan Tidak bisa Langsung Artinya Kalau sekolah Aplikasi RKS Tidak online Maka dia Tidak akan masuk Ke BKU nya Kecuali sekolah Posisinya Online terus Maka Agar datanya nanti Pembukuannya bisa Masuk ke Aplikasi RKS Maka biasanya kami Instruksikan sekolah Untuk melakukan Tombol sinkron Klik tombol sinkron Tombol sinkron itu Dalam rangka Menurunkan data Perubahan yang ada Di server Ke aplikasi RKS Entah itu Kode belanja yang tadi Kalau ada yang baru Ataupun Barang-barang yang memang Belum ada di markas Terus Dinas menambahkan Nah untuk Agar Untuk bisa masuk Aplikasi RKS Sekolah harus Klik sinkron Oh betul Jadi kuncinya Sebenarnya Kalau RKS itu Bisa dioperasikan Secara offline Betul Hanya Semua perubahan Atau semua Yang di inputkan Dalam RKS itu Baru bisa Masuk ke Database Kemdikbud Setelah ada Klik sinkron Gitu ya Oke Jadi sebenarnya Lebih simpel ya Jadi tidak Tidak harus Setiap saat Online Di internet ya Karena kalau Kebayang kalau Online terus di internet Lumayan lah Betul Beban internetnya ya Oke Satu lagi nih Terakhir mas Ini kan terkait Dengan laporan nih Laporan ini kan Kadang Kalau ini Kalau manual nih ya Kalau manual itu Kadang sekolah Hitung dulu Terus Upload ke Apa namanya Ke laman bos Salur Nah nanti Karena kan biasanya nih Karena ter Apa Terburu sama waktu nih Mau koknya disuruh lapor Lapor Nah ternyata di Lain waktu Baru ketahuan Oh ternyata ada yang salah itu Nah mereka kan Gampang aja nih Ngerubah ke Laman bos Nah kalau di Arkas gimana Ada gak kemungkinan Sekolah melakukan Kesalahan dalam Entah itu input BKU lah Atau apa Sehingga waktu Datanya diambil Untuk laporan Ternyata Laporannya Bukan yang sebenarnya Dan kemudian Sekolah melakukan Revisi Nah Sementara laporan ini kan Di input juga Ke laman bos Bos alur Nah kalau ada Sekolah yang harus Revisi informasi Sehingga Merubah Laporannya Ini apakah Harus Langsung ke Laman bos alur Ataukah Harus merevisi lewat Arkasnya lagi mas Baik Di Laman bos alur sendiri Itu Ketika sekolah sudah Menggunakan aplikasi RKS Maka muncul Informasi Sumber datanya Dari aplikasi RKS Nah Ketika sumber datanya Dari aplikasi RKS Maka perbaikannya pun Di aplikasi RKS Oh Jadi gak bisa Dibetang Langsung Bepas di Bos alurnya Jadi Perbaiki BKU nya Kalau memang BKU nya Salah Ada yang Salah Direvisi Dengan cara Yang tadi Disampaikan Kalau mau Merevisi Yang Februari Berarti Maret nya Harus Dihapus Dulu Karena untuk Mengaktifkan Bulan yang telah Lalu Harus Menonaktifkan Yang ini Yang Maret Dinonaktifkan Baru nanti Yang Februari Aktif Edit lagi Itu Tutup buku Lagi Baru nanti Yang Maret Akan Aktif lagi Isi lagi Maka Tahap 1 Nanti Secara otomatis Di Bos alurnya Akan Terkoreksi Artinya kan Untuk Laporan Di pusat Ini Pengambilan Datanya Secara Real time Ataukah Ada Waktu-waktu Tentu Dimana Datanya Diambil Jadi seperti Dapodik Dikatop Itu Dikatop Kalau Nah Ini terkait Dengan Pengambilan Data Tentu Kita Kalau Data Dari Arkas Itu Kita Selalu Real time Cuman Nanti Pengambilan Dari Bos Salur Ke Arkas Itu Kemarin Informasinya Sudah Real time Kemarin Sudah Real time Tapi Untuk Kalau Apa Nanti Lebih Pas Tentu Kita Harus Konfirmasi Ke Pengelola Bos Saluri Yang Terkait Dengan Pengambilan Data Tersebut Karena Ini kan Terkait Dengan Yang Revisi Tadi Artinya Kalau Sekolah Revisi Sementara Laporan Kemarin Sudah Diambil Kapan Artinya Laporan Yang Kemarin Bisa Terupdate Dengan Informasi Yang Terbaru Terus Satu Lagi Mas Saya Agak Lupa Mumpung Sebelum Saya Akhiri Kan Arkas Ini Belum Semua Sekolah Pakai Artinya Bisa Jadi Ada Sekolah Yang Baru Akan Pakai Ini Kan Bos Sudah Berjalan Satu Tahap Memungkinkan Nggak Kalau Sekolah Itu Baru Memulai Pakai Arkas Di Tengah Jalan Mokoknya Nggak Dari Awal Tahun Ajaran Baru Nggak Mulai Tahun Anggaran Baru Artinya Kalau Tidak Memulai Dari Awal Tahun Terus Perencananya Apakah Masih Tetap Satu Tahun Ataukah Mulai Dari Dia Menggunakan Arkas Terus Pelaporannya Kalau Harus Misalkan Perencananya Dimudurkan Mulai Dari Januari Sementara Dia Sudah Lapor Ke Bos Salur Dengan Secara Manual Apakah Laporannya Pun Tetap Lewat Arkas Ataukah Udah Yang Tahap Satu Karena Sudah Salur Secara Manual Tidak Bisa Lagi Lewat Arkas Terkait Dengan Sekolah Yang Baru Akan Menggunakan Di Pertengahan Tentu Karena Aplikasi RKS Itu Perencananya Satu Tahun Maka Dia Tidak Bisa Setengahnya Saja Ngisi Perencanaan Tetap Januari Sampai Dengan Desember Perencanaan Pembukuannya Sama Jadi Dari Awal Di Dari Awal Betul Di Inputkan Ke Aplikasi Nah Itu Yang Dilakukan Sekolah Ketika Dia Baru Mau Menggunakan Aplikasi Jadi Hal-hal Yang Sudah Berlalu Tetap Dia Harus Input Lagi Terkait Laporannya Nanti Yang Di Bos Salur Yang Sudah Bersumber Dari Sumber Bos Salur Maka Dia Akan Tetap Bos Salur Nah Nanti Yang Tahap Keduanya Kalau Sudah Pake RKS Maka Sumber RKS Artinya Pada Saat Data RKS Diambil Untuk Ngambil Laporan Sudah Bisa Dibaca Oleh Sistem Bahwa Sekolah Ini Baru Memulai Menggunakan RKS Tanggal Sekian Sehingga Data Yang Diambil Untuk Laporan Yang Mulai Tanggal Itu Aja Betul Itu Di Di Aplikasi Bos Salurnya Seperti Itu Oke Saya Rasa Informasi Terkait Dengan RKS Luar Biasa Sekali Hari Ini Pak Mas Jadi Mudah-mudahan Terima kasih Mudah-mudahan Informasi Yang Disampaikan Oleh Mas Dadan Hari Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Pengelola Bos Di Sekolah Demikian Teman-teman Sekalian Sampai Ketemu Lagi Di Episode Berikutnya Binjang-Binjang Bos 2001 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh